Halo Sobat, kembali lagi ketemu dengan saya di video ini dan channel ini Kali ini saya mau bahas keistimewaannya seseorang Ratu Adil yang kita gadang-gadang selama ini ya Karena banyak orang yang masih percaya dengan banyak ramalan Bahkan ramalan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, di dalam Al-Kitab, di dalam Kitab Zabur atau Injil, dalam Taurat gitu ya Entah orang Muslim, Kristen, Hindu, Buddha maupun yang lainnya termasuk Yahudi ya Dimana seseorang Ratu Adil ini, dia tuh memiliki keistimewaan Ratu Adil seringkali memuji Tuhan dengan perantaraan alam semesta Dan seringkali kita sebagai manusia aja kita gak melakukan hal itu Seringkali kita lupa dengan Tuhan, kita lupa memuji Tuhan Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan main game kita, kita sibuk dengan yang lainnya Tapi kita gak ingat Tuhan Jadi Ratu Adil tuh punya kebiasaan Dan herannya, herannya, herannya Kebiasaan Ratu Adil ini pernah saya lakukan, cuma bedanya Kalau Ratu Adil memujinya kepada Tuhan, saya memujinya kepada pacar saya gitu loh Dulu kan aku punya pacar gitu loh Walaupun udah kandas, walaupun udah putus, tapi kan udah pernah punya pacar gitu Walaupun aku sudah beberapa kali pacaran gitu ya Jadi udah ngalamin manis pahitnya yang namanya pacaran Manis pahitnya yang namanya hubungan cinta gitu Apalagi, apalagi permainan-permainan dalam percintaan Udah paham Kalau Ratu Adil pujinya untuk Tuhan, contohnya seperti ini Contohnya seperti ini Bila mana ini musim panas Sumpah Ratu Adil keluar, Ratu Adil melihat bintang Ratu Adil akan puji Betapa indahnya bintang di langit Yang mengeluarkan cahaya nan indah dan kemerlip Alangkah lebih indahnya lagi Sang Maha Pencipta Bintang-Bintang di langit Yang mampu menciptakan bintang bercahaya Pastilah dia jauh lebih indah daripada bintang-bintang itu sendiri Contohnya lagi Alangkah luasnya langit raya Begitu luas tak terbatas oleh pikiranku Alangkah lebih luasnya lagi Kuasa Sang Maha Kuasa Yang menciptakan langit itu sendiri Itu adalah suatu bentuk pujian Melalui perantaraan alam semesta Contohnya lagi seperti ini Indahnya pohon beringin yang besar itu Sanggup memberikan teduhan bagi para manusia dan binatang Memberikan kesejukan Dan alangkah lebih indahnya lagi Sang Maha Pencipta Pohon Beringin itu sendiri Yang menciptakan dari yang gak ada menjadi ada Dia pasti jauh lebih indah dan dia pasti jauh bisa mengayomi daripada pohon beringin itu sendiri Contohnya lagi Sebetapa nikmatnya menjadi manusia Kita memiliki kehidupan yang lengkap Kita punya panca indera Yang bisa kita gunakan Kita punya organ dalam Yang bisa membantu kita dalam kehidupan kita Alangkah begitu mulianya Sang Maha Kuasa Yang telah memberikan semua itu kepada kita Kita diberi panca indera Kita diberi organ dalam Kita diberi alat kemaluan Semua itu bentuk apa? Bentuk kuasa keagungan Tuhan semesta alam Kita itu terkadang jadi manusia Itu lupa Kita lupa dengan Tuhan Kita sibuk istirahat tidur Kita sibuk main game Kita sibuk kerja Kita sampai lupa Dimana kita letakkan Tuhan Dimana kita letakkan Allah Apakah Allah ada di hatimu? Kalau Allah ada di hatimu Apakah setiap hari kamu mengenal Allah? Apakah setiap hari kamu berinteraksi dengan Allah? Apakah setiap hari kamu berdoa kepadanya? Apakah setiap hari kamu memujinya? Apakah setiap jam kamu mengingat Allah? Kita itu seringkali kalau menjadi manusia itu Kita jadi manusia yang egois Kebanyakan manusia itu Kalau dia membahas dirinya sendiri Kalau orang itu membahas dirinya sendiri Pasti orang itu nanti Membaik-baikan dirinya sendiri Melebih-lebihkan dirinya sendiri Di hadapan orang lain Contoh Aku gitu loh Kayak ini Aku itu loh Orangnya gini Orangnya baik Dermawan Aku itu orangnya gak pelit Aku itu baik banget loh Gini-gini-gini gitu Seringkali Kita itu membenarkan diri kita sendiri Tanpa kita mengetahui Aib kita Tanpa kita mengetahui Keburukan kita Yang selalu kita bahas di hadapan orang lain Kita yang benar Kita yang baik Itu adalah manusia-manusia yang egois Itu tandanya Zaman ini memang sudah menjadi zaman kegelapan gitu Kalau aku sendiri Aku sendiri memang kadang uji alam Tapi aku buatin pacar aku Dulu-dulu Dulu Ketika aku pacaran Ketika aku pacaran Ketika aku pacaran Aku pernah Bilang sama pacar aku gitu ya Sama pacar aku Karena sekarang udah gak pacaran lagi Kan beda-beda titel gitu ya Beda spesies gitu Aku bilang ke pacar aku Sayang Kamu tau gak sih Begitu indahnya lo malam ini Lihatlah di langit gitu ya Soalnya kan waktu itu aku di Bukit-bukit ya Di bukit-bukit di Lawu gitu ya Aku liatin banyak bintang gitu ya Ada kabut-kabutnya dikit Aku liatin Aku bilang sama dia Sayang Bintang-bintang itu sangat indah Sekali malam ini Dan aku sangat berterima kasih Aku mendapatkan Satu bintang Yang sangat terang Yang selalu ada di sisiku Di dalam hatiku Lalu dia bilang Siapa gitu ya Aku bilang sama dia Sekarang orang Sekarang orang itu Saya genggam tangannya gitu Dan dia ngerasain Yang saya genggam tangannya itu Dia gitu Sehingga dia agak baper gitu ya Agak baper gitu Ada lagi Ada lagi Aku bawa ke Dieng Dieng kan kadang ada di Banjarnegara itu kan ada Ada kunang-kunangnya Banyak kabutnya kadangan Banyak kabut Ada kunang-kunangnya Kalau hampir pagi Menjelang pagi gitu loh Malam-malam pagi gitu ya Aku gini kan Sayang Lihatlah nih Kunang-kunangnya indah banget Gitu ya Kunang-kunangnya indah banget gitu Bahkan kunang-kunangnya Gak takut loh sayang gitu Sayang Kamu tahu gak Malam ini tuh menjadi malam yang spesial Malam yang sempurna The perfect gitu ya The perfect tonight gitu ya Malam yang sempurna Dimana malam ini sempurna Itu karena apa? Karena ada kamu Kamu malam ini tampil sempurna di hadapanku Kamu sangat anggun bagaikan kunang-kunang yang indah Yang mengelilingiku Jangan pernah tinggalkan aku Apapun yang terjadi Tetaplah bersamaku Karena kamu satu-satunya yang aku cintai Dan kamu satu-satunya yang aku miliki Dan dirinya memang Orang itu baper gitu ya Dia baper gitu Soalnya kan aku itu tipe orangnya Itu memang romantis Aku so sweet gitu ya Kalau aku nonton film Sukanya draco Dracin gitu ya Orangnya itu memang romantis gitu Orangnya romantis Apalagi kalau aku sedang berduaan Aku sedang berduaan Main berdua di gunung Di pantai gitu ya Pasti romantisnya keluar gitu Romantisnya keluar gitu Apalagi dulu aku beda sama sekarang gitu Itulah kilasan ya Betapa mulianya Ratu Adil Karena Ratu Adil mengagungkan Tuhan Melalui alam semesta Dan itu kisah sedikit tentang aku Ketika aku pacaran Aku itu memang orangnya tuh so sweet gitu Aku gak suka marah-marah gitu Untuk apa marah-marah gitu Cuma kadang kalau jengkel ya Cuma kadang agak nyelekit gitu Kata-katanya agak nyelekit Menyakitkan gitu Tapi aku gak suka marah-marah Cuma kadang kalau aku jengkel Cuma kata-katanya agak menyakitkan gitu Itulah kilasan video kali ini Jangan lupa Klik like dan subscribe video kali ini Nyalakan lonceng notifikasinya Dan komen di kolom komentar